sudah lama sekali ya saya tidak mengupload video karena kan sibuk cuy sibuk bulan maksudnya oke kali ini akan membahas kelebihan dan kekurangan helm half-face karena sekarang aku pakenya helm half-face jadi kita cari kekurangan dan kelebihannya oke kita bahas kelebihannya dulu ya yang helm yang sekarang tak pakai ini adalah helm helm half-face itu kelebihannya dia cukup ringan nomor satu dia cukup ringan oke dan yang kedua karena dia nggak ada moncongnya jadi kita kalau jalan itu bisa bisa sambil makan cuy makan minum ambung-ambungan bisa dan yang ketiga kelebihannya itu dia cukup murah dan juga lepas pasangnya tuh nggak ribet banget dan sekarang kekurangannya kekurangannya itu karena dia nggak ada moncongnya jadi untuk segi keamanan tuh kurang kurang baik ya untuk keamanan bagian wajah dan nomor dua kalau untuk ngevlog itu kan kita taruh action camnya di samping jadi otomatis kan berat samping dan otomatis leher bagian samping akan sakit tapi kalau kalian pasangnya di atas ya kemungkinan ya nggak sakit-sakit banget apa-apa dan kekurangan nomor 3 karena dia itu nggak ada moncongnya jadi saat kita reading kenceng bakalan berisik dan tapi untuk elm galvis ini udah cukup sih kalau pemakaian dalam kota aja tapi untuk kalau untuk touring luar kota serangkan memakai ya sepertinya segitu aja udah cukup mohon maaf kalau ada kesalahan kalau dimaklumi oke saya Ardun besok motovlog mengucapkan selamat menikmati video tidak faydah ini oke terima kasih selamat menikmati